Beberapa waktu lalu sempat viral video seorang pedagang kerupuk saat dirajia petugas di sub kota Pontianak pada Senin 29 November 2021 lalu. Agil Saputra 19 tahun, pedagang kerupuk tersebut membenarkan dirinya di bawah petugas di sub saat berjualan di simpak 4 lampu merah, tepatnya samping hotel Garuda Pontianak. Agil mengaku dipegangin petugas dari belakang. Kemudian Agil Saputra dibawa ke kantor di sub untuk dibuat surat pernyataan yang berisi ia akan dikenai sanksi apabila hal tersebut terjadi lagi. Sanksi yang akan menimpa Agil bila kedapatan berjualan di lampu merah lagi berupa penahanan dan barang jualannya akan diambil. Agil Saputra merantau dan berdagang kerupuk di kota Pontianak sekitar 5 bulan yang lalu. Agil tidak mengetahui adanya larangan berjualan di lampu merah. Ia mengaku berjualan kerupuk simpang lampu merah lebih besar pendapatannya ketimbang menjejak keluar masuk gang. Agil merupakan anak bungsu dari enam bersaudara dan datang ke Pontianak ikut saudara-saudaranya berdagang kerupuk. Agil mengaku mendapatkan komisi sebesar 3.000 rupiah perbungkusnya dari hasil jualan kerupuk tersebut. Hasil dagangannya ditabung dan dikirim kepada orang tuanya di Palembang. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!